Soekarno masih hidup, sekarang berumur 121 tahun Berita ini sempat mengembarkan dunia Berita itu adalah tandang Soekarno yang masih hidup Meskipun beliau seharusnya sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu Kabar tersebut terlebih dahulu muncul Dari seorang nelayan yang sedang melaut dan tiba-tiba melihat sosok yang mirip dengan Soekarno Sedang berdiri di atas batu karang Nelayan tersebut lantas menggambarkan temuannya ke media Dan akhirnya berita tersebut menyebar ke seluruh dunia Banyak pihak yang tak percaya dengan kabar tersebut Tetapi setelah beberapa saat muncul bukti yang sangat kuat bahwa Soekarno memang masih hidup Sebuah video yang diambil dari Cerkjau menunjukkan seorang pria yang mirip dengan Soekarno Sedang duduk di sebuah gasibu di tengah hutan Tak butuh waktu yang lama bagi banyak orang untuk datang ke hutan tersebut Mencari Soekarno yang masih hidup Mereka terkejut saat menemukan bahwa Soekarno memang benar-benar masih hidup Beliau terlihat lebih tua dan keriput Tetapi tetap memiliki semangat Yang sama seperti saat beliau masih menjadi presiden Indonesia Soekarno memberi penjelasan bahwa beliau sebenarnya telah memiliki untuk menghilang dari kehidupan publik Karena kecewa dengan arah yang diambil oleh bangsa Indonesia setelah kemerdekaan Namun beliau masih memantau perkembangan Indonesia dari jauh Dan merasa bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan Ketika kabar tentang Soekarno yang masih hidup menyebar Banyak pihak yang meminta beliau untuk kembali ke kehidupan publik Dan memimpin Indonesia sekali lagi Setelah berpikir panjang Soekarno akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jakarta Dan memimpin Indonesia sekali lagi Masyarakat Indonesia merasa senang dan bangga Bahwa Soekarno kembali ke kehidupan publik Mereka yakin bahwa beliau masih memiliki kebijaksanaan Dan visi untuk memimpin Indonesia Menuju masa depan yang lebih baik Soekarno menjadi presiden Indonesia sekali lagi Dan memulai program-program yang ambisius Untuk mengingatkan kesejahteraan rakyat Dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional Dengan kepemimpinan yang kuat dan bijaksana Dari Soekarno, Indonesia berhasil mencapai kemajuan yang luar biasa Bangsa Indonesia menjadi lebih mandiri dan merdeka Serta menjadi pemimpin di kawasan Asia Tenggara Soekarno menjadi legenda yang dihormati oleh rakyat Indonesia Dan bangsa-bangsa di seluruh dunia Sebagai sosok yang membawa Indonesia ke dalam masa kejayaannya Setelah beberapa waktu memimpin Indonesia kembali Soekarno merasa kelelahan Dan memutuskan untuk mundur dari jabatannya Namun, beliau tidak kembali ke Jakarta Mulainkan memilih untuk tinggal di Lampung Di sebuah rumah sederhana di tepi pantai Soekarno menghabiskan sisa hidupnya di Lampung Menjalani kehidupan yang sederhana Dan jauh dari sorotan media Beliau menghabiskan waktu untuk menulis memoir Dan menghasilkan waktu bersama keluarganya Meskipun hidup sederhana Soekarno tetap menjadi pusat perhatian banyak orang Baik dari talam maupun luar negeri Banyak orang yang datang untuk mengunjungi beliau Dan mendengarkan kisah-kisah dari masa lalu Di Lampung, Soekarno juga memperoleh penghormatan dari masyarakat setempat Masyarakat Lampung menghormati beliau sebagai tokoh besar Indonesia Yang telah memberikan banyak kontribusi bagi bangsa dan negara Soekarno juga memperoleh dokungan dan kasih sayang dari masyarakat Lampung Yang dengan senang hati membantu beliau dalam segala hal Soekarno menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang dan damai Menikmati keindahan alam dan laut di Lampung Beliau merasa puas dengan hidup yang telah dijalaninya Dan merasa bahagia bisa menikmati hari-hari terakhirnya Di tempat yang damai dan indah Ketika Soekarno meninggal dunia Masyarakat Lampung sangat berduka dan merasa kehilangan Mereka menganggap Soekarno sebagai bagian dari mereka Dan merasa terhormat bagi beliau memilih Lampung sebagai tempat tinggalnya terakhirnya Meskipun Soekarno sudah diada Namun warisan beliau tetap hidup di hati masyarakat Indonesia Dan menjadi inspirasi bagi generasi ke generasi selanjutnya Soekarno tetap diingat sebagai seorang pemimpin yang hebat Widaksana dan inspirasi yang telah memberikan kontribusi besar Bagi bangsa dan negara Selain itu, pernyataan tukang becak Sebut Presiden Soekarno masih hidup Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari seorang tukang becak Di desa Saimata-Mata, Kecamatan Simbangilir, Kalimanan Barat Dalam sebuah video yang beritir Ia menyebut jika Presiden Republik Indonesia Pertama itu, Soekarno masih hidup Pria bernama Mualif itu Mengaku bahwa dirinya Sempat bertemu dengan Soekarno di ketiamannya Ia pun mengatakan jika dirinya Sempat berbincang bersama dengan Bapak Proklamator itu Tandang aktivitas keseharian masing-masing Dalam video yang beritir, Mualif menyebut jika dirinya Pernah bertemu dan berbincang langsung dengan Bapak Proklamator Indonesia Insinyur Soekarno Melalui pernyataannya, ia menyebut jika Soekarno Tiba-tiba datang ke rumahnya yang dikatakan tengah melakukan perjalanan Vaktu itu, ia tidak tengah malam juga enggak Aku pun enggak nyangka Datang ia cuma silatur Romi Kata Mualif Lebih lanjut Mualif menyebut jika dirinya Sempat berbincang mengenai aktivitas masing-masing Belum ada omongan Yang menyurus ke negara atau ke bangsa ini Apalagi urusan agama Jadi cuma ngobrol biasa lah Tentang aktivitas apa Tambahnya Lebih lanjut Salah seorang yang merekam video pun Menanyakan kepada Mualif Apakah dirinya Menanyakan asal usul pria Yang ditemuinya Dan menyebut jika itu adalah Soekarno Saya tanya Bapak itu dari mana Terus katanya Saya ini orang berjalan Terus saya tanya Loh tinggalnya? Katanya ya tinggalnya dimana saja Saya capek Kata Mualif Kalau berita itu benar Maka Soekarno sekarang berumur 121 tahun Beredar informasi yang menyebutkan Bahwa Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno masih hidup Disebutkan dia masih hidup Bahkan setelah 121 tahun Informasi mengenai Soekarno masih hidup Hingga usia 121 tahun Informasi itu beredar Baik melalui video Maupun tanggapan layar Mengapa Soekarno masih hidup Sudah 121 tahun Dari video yang beredar Disebutkan bahwa Soekarno masih hidup Berdasarkan kesaksian Dari beberapa orang dalam video Soekarno disebutkan tinggal Di wilayah Bambu Seribu Lampung Kendati demikian Tidak ada bukti valid Yang mendukung klaim Tentang Soekarno Yang masih hidup Hingga 121 tahun Terima kasih telah menonton